Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Kali ini kita akan membahas mengenai implementation of OpenSource pada aplikasi Maram.gb. Oke, sebelum kita mulai kita akan membahas dulu apakah OpenSource itu. Di sini adalah website dari OpenSource. Jadi OpenSource merupakan sebuah algoritma untuk image recognition yang dapat digunakan untuk mengambil fitur-fitur dari sebuah gambar. Dan kemudian fitur tersebut dapat digunakan untuk membandingkan dengan gambar yang lain. OpenSource ini dikembangkan oleh Chris Evans pada tahun 2008. OpenSource merupakan pengembangan dari algoritma source, yaitu speed up, produce robust feature, yang merupakan pengembangan dari algoritma shift, yang intinya adalah proses yang sama, yaitu mengambil fitur dan kemudian digunakan untuk membandingkan dengan dua objek. Namun kemuliaan dari surf ini adalah dia lebih cepat dan juga dia bersifat OpenSource. Oke, sekarang kita akan langsung menuju library yang sudah kita bikin. Nah, di sini ada library OpenSource. Jadi ada beberapa kelas di sini, ada kelas-kelasnya, ada neural image, idpoint, idpair, row decomposition, matrix, drdecomposition, shopdescriptor, dan mutil.js. Oke, sebelumnya OpenSource ini yang tersedia hanyalah OpenSource versi C++, OpenSource versi C-Sharp, C-Sharp untuk desktop. Serta di bawah ada versi beta untuk OpenSource Java maupun OpenSource Android. Nah, karena kita membutuhkan untuk OpenSource Windows Phone, maka yang paling dekat adalah OpenSource C-Sharp. Walaupun OpenSource C-Sharp sendiri ini merupakan versi desktop, sehingga kita harus melakukan beberapa penyusunan agar bisa digunakan di OpenSource mobile. Antara lainnya itu misalnya library matrix yang tidak bisa digunakan, sehingga kita harus mencari library matrix yang lainnya. Kemudian kita porting itu proses pengubahan gambar menjadi integral image dan segala macam menjadi agar dapat digunakan di versi mobile. Termasuk juga ada beberapa pemanfaatan library OpenSource C-Sharp yang harus kita cari solusi natifnya, Seperti apa yang ingin dilakukan oleh program dan biar kita cari solusinya dan inilah program yang telah berjalan di versi mobile. Oke, ini adalah gambaran besar yang harus kita lakukan untuk menggunakan library matrix seperti ini. Jadi yang pertama adalah merubah gambar menjadi integral image. Integral image ini merupakan sebuah kelas yang merupakan hasil pemrosesan dari kelas image. Jadi sebuah integral image yang dimana kelaminan dari integral image ini adalah dia lebih cepat di proses oleh OpenSource. Nah, kemudian dari integral image ini maka dia mencari fitur-fiturnya, eye point, dengan cara merubahnya menjadi matrix pasesian terlebih dahulu. Jadi di kelas pasesian ini terdapat metode cat eye points, nah disini untuk mendapatkan fitur-fitur dari semua gambar. Oke, dapat terlihat disini proses pengambilan fiturnya. Kemudian setelah mengambil fitur, maka yang harus kita lakukan adalah untuk menentukan deskriptor dari masing-masing fitur terbukur. Deskriptor mengandung untuk arah dan sebagainya. Nah, disini untuk pengambilan deskriptor. Jadi disini ada metode di kelas subdescriptor, yaitu metode untuk discrete interest point. Disini ada masukan yang diberikan adalah fitur-fiturnya tadi. Upright, extended, kemudian juga gambar yang digunakan untuk pengambilan fitur tadi. Kita gunakan kembali untuk mengambilkan deskriptornya. Oke, kemudian disini ada beberapa class lainnya, antara lain kelas matrix, misalnya class library yang kita ambil dari internet. Sebenarnya kita gunakan untuk meng-substitusi matrix yang digunakan oleh open-services subdescriptornya. Nah, disini adalah matrix yang telah mendukung untuk digunakan di handphone. Nah, kemudian untuk penggunaannya sendiri. Oke, maaf, sebelumnya ada kelas util. Disini adalah kelas yang kita tambahkan untuk perluan program kita, antara lain yaitu kelas untuk open-services. Jadi untuk menggambar fitur-fitur sebut ke dalam gambar yang kita gambar. Disini kita menggunakan retable bitmap. Ini juga merupakan sebuah kelas tambahan, yaitu kelas retable bitmap ini. Yang berguna untuk penampilan gambar serta untuk gambar yang kita di-edit. Jadi gambar tersebut kita bisa ambil dari gambar yang telah disediakan ataupun dari kamera. Nah, disana kita jadikan ke retable bitmap. Nah, retable bitmap ini adalah sebuah gambar yang bisa di-edit. Jadi kita bisa tambahkan lingkaran di dalamnya. Dalam klaus ini kita tambahkan fitur-fitur tersebut ke dalamnya. Jadi nanti ada fitur negatif, itu dengan lingkaran biru. Fitur positif dengan lingkaran merah. Dan kemudian ada kita coret garis untuk skala dan juga untuk panjangnya. Oke, disini ada censure. Kita menambahkan fitur untuk gambar. Kemudian dari soft to string, yaitu karena program kita lagi akan menggunakan data base, maka kita harus mengumpan fitur-fitur stuf ke dalam sebuah string. Kompensi fitur tersebut ke dalam sebuah string. Nah, disini kita sediakan cloud-nya, yaitu fitur-fitur stuf ke string. Jadi input-nya adalah fitur-fitur dan output-nya adalah mengembalikan string. Oke, disini kembalikannya dari input-inputnya ke string dan mengembalikan output-nya adalah return list ipoint fitur. Oke, ipoint-nya merupakan fitur. Fitur-fiturnya disini kita bisa lihat. Jadi disini ada isi dari ipoint itu. Yang pertama adalah posisinya, x, y. Kemudian skalanya, scale. Responsenya. Kemudian orientasi fitur tersebut. Placeholder tidak kita gunakan. Sonanya, laplasian. Nah, kemudian juga laplasian adalah fitur negatif apapun fitur positif. Jadi fitur tersebut merupakan titik gelap diantara terang itu adalah fitur negatif. Tapi kalau titik terang, jadi antara titik gelap, itu adalah fitur positif. Nah, kemudian disini ada descriptor-nya. Jadi descriptor dari masing-masing fitur tersebut. Satu fitur mempunyai 64 descriptor. Nah, kemudian disini ada get distance, yaitu kita gunakan untuk proses komparasi antara dua matriks. Jadi ini untuk menghitung jarak antara matriks. Nah, disini ada proses komparasi matriks. Jadi antara dua matriks, kita akan mengembalikan kecocokannya. Berapa kecocokan antara dua matriks tersebut. Disini ada metodnya. Jadi kita gunakan disini. Jika jarak antara di satu dan di dua itu kurang dari 5,5. Maka dia merupakan fitur yang match. Dan kemudian dia akan kita tambahkan ke dalam epipair. Epipair ini sama dengan epoint. Hanya bedanya dia merupakan pasangan. Jadi satu epipair merupakan terdiri dari dua epoint. Jadi epoint untuk gambar A dan epoint untuk gambar B. Itu adalah fitur yang match. Jadi nanti untuk dari dua fitur tersebut, kita bisa lihat berapa pair yang cocok. Ada berapa pair dari hasil ini. Dan itu bisa kita gunakan untuk sebagai perpalingan. Berapa kecocokan antara kedua gambar tersebut. Seperti ini jika cocok, maka dia menentukan posisi pertama atau kedua. Dan kemudian press. Kita tambahkan sepasang epoint ke dalam pair tersebut. Jadi matches.press. Di elemen pertama kita tambahkan match.1. Di elemen keduanya kita tambahkan match. Ini sebuah pasangan. Nah kemudian untuk penggunaannya cukup mudah. Di sini ada sampel aplikasi untuk komparasi. Jadi sampel aplikasi ini kita sudah masukkan beberapa gambar tambahan yang akan kita coba bandingkan. Di sini terus correlation. Dan penting untuk gambar tersebut setelah kita copy yutan ke dalam proyek, kita ganti boot text-nya menjadi konten. Dan kemudian copy to output directory menjadi copy always maupun copy in new. Nah kemudian untuk prosesnya, di sini kita misalnya main page.examl di programnya. Nah di sini kita, ini adalah untuk menghitung waktunya saja. Jadi tidak perlu diperhatikan. Nah ini adalah proses pengambilan fiturnya. Jadi kita menggunakan kelas Writable Bitmap. Kenapa kita menggunakan Writable Bitmap? Seperti yang tadi kita tentukan di sini, boot text-nya menjadi konten. Kita menjari konten. Correlation1.bng, gambarnya 1, dan gambar 2. Correlation2.bng. Oke, BMP Gitmap Konteks, Integral Image. Nah yang pertama kita lakukan dari gambar tersebut, atau menjadikan gambar tersebut menjadi Integral Image. Dengan cara memanggil metode ini di kelas Integral Image. Jadi kita buat objeknya dulu, Integral Image, ING, ING, Integral Image.fromImage, BMP. Nah ini secara otomatis sudah akan mengembalikan nilai Integral Image dari gambar BMP ini. Nah Integral Image tersebut kemudian diproses menggunakan matrix prosesnya. Di sini ada beberapa parameter, dan kemudian dari gambar Integral Image. Kita akan mendapatkan fiturnya. Sama seperti, kemudian setelah mendapatkan fiturnya, kita akan mencari deskriptor dari masing-masing fiturnya. Dengan nama itu adalah Surgescriptor, Describe Interest Point, IPTS, dan gambar yang digunakan untuk mengambil fiturnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.